Dua jalan nasional terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Cilacap, Jawa Tengah, sejak Selasa Malam hingga Rabu Dinihari. Video amatir di jalur Cilacap menuju ke pengandaran, yang tergenang air setinggi sekitar 1 meter dan jalan nasional di wilayah kecamatan Jeruklegi dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 50 cm. Selain jalan, sejumlah rumah warga yang berdekatan dengan sungai juga ikut terendam banjir. Menurut warga, kondisi seperti ini sering terjadi ketika musim hujan. Warga berharap agar jalan nasional yang padat ini ditinggikan sehingga tidak lagi menjadi langganan banjir. Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim di sebagian wilayah Indonesia hingga tanggal 23 Juli mendatang. Hasil analisis BMKG menunjukkan kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil hingga tanggal 23 Juli. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Gus Wanto, menyatakan kondisi ini bisa meningkatkan potensi cuaca ekstrim dan curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang bisa disertai kilat, petir dan angin kencang mulai hari ini, tanggal 21 Juli 2021. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim ini. Seorang remaja di Kabupaten Kediri hilang tenggelam di Sungai Berantas. Korban tenggelam saat berenang, usai mencuci daging kurban di tepi sungai. Tim Basarnas dan BPBD ini melakukan upaya pencarian seorang remaja yang tenggelam di Sungai Berantas kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Korban dilaporkan tenggelam saat berenang usai mencuci daging kurban di tepi sungai. Karena cuaca yang terik, korban dan rekannya berinisiatif berenang di tengah sungai. Diduga karena tidak kuat menahan nafas korban pun terseret arus sungai. Kini petugas dari Basarnas dan BPBD tengah melakukan penyisiran sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Terima kasih. Terima kasih.